Saya ingin beralih ke hijrahnya Nabi ini Tadi kan kita ngomong hijrahnya bahasa kita nih Hijrah zaman now Nah sekarang saya ingin bertanya Masalah hijrah Nabi Muhammad SAW Nah ini terkait dengan hijrah Nabi ini Sebenarnya Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad Memutuskan untuk hijrah Dari Mekah ke Madinah Bukankah kalau Nabi hijrah ke Madinah Bukankah Mekah itu tanah suci Disitu ada Baitul Haram Dan Nabi Ibrahim disitu Bersama Nabi Ismail Nah ini apa sadelah terbelakangnya Untuk melakukan hijrah tersebut Ya begini Sebenarnya sih kalau Nabi dakwah di Mekah Itu sudah right on the track Dalam arti beliau Memang yang didakwahi Juga sesuatu yang sebenarnya Semua orang itu siap menerima Sebenarnya Kan Nabi dakwahnya bukan untuk ngejar Ambisi misalnya pengen jadi penguasa Gitu kan enggak Kan Nabi gak pernah hashtag 2019 Pengen jadi presiden Gitu kan enggak pernah Gitu kan enggak pernah Kalau misalnya Nabi kemauannya begitu Mungkin dapat tentangan dari orang Dimana-mana Wajar gitu kan Karena apa Jabatan gue lo mau ambil Enak aja kan pasti ribut gitu kan Tapi kan Nabi dakwahnya bukan politis Ya kan Enggak ada kaitannya dengan Kepentingan keduniaan Apa segala macam Nabi sudah right on the track Sudah benar gitu Apalagi beliau kan punya Gelar Al-Amin Ya kan Beliau juga Suku Quraysh Dari Bani Hashim Artinya kalau orang yang Benar-benar Hatinya bersih Dapat dakwah dari Nabi itu Harusnya iya Tapi masalahnya ya itu Ya namanya Hidayah Itu kan susah Itu nomor satu Yang kedua Ini Nabi sudah terancam Karena Abu Jahal itu sudah Bikin makar itu begini Kita bunuh Muhammad Ya biar apa namanya Berhenti dakwahnya Kita bunuh Muhammadnya Dari semua kabilah Ambil satu pemuda Mereka bunuh bareng-bareng Ya bunuh bareng-bareng Sehingga kalau nanti Keluarga Muhammad ini Menuntut Kisos gitu Gak bisa dikisos Kenapa Cukup bayar diet saja Gitu kan Nah jadi posisi Udah gak memungkinkan Mau gak mau harus Hijrah Harus hijrah Kan Alam takun artullahi Wasiatan Fatuhah juru biha Bukankah bumi Allah itu luas Kenapa gak hijrah saja Jadi memang sudah Sudah ada Sunatullahnya seperti itu Nah kalau kenapa Hijrahnya ke Madinah Ini begini Sebenarnya Nabi sudah Melakukan searching Itu kemana-mana Ketuaiz Nabi pernah Tapi gak disambut Disambit gitu kan Ke Habasyah Pernah juga Dan berhasil Tapi Nabi gak ikut Nah kalau Madinah ini Menariknya begini Pak Madinah ini Orang-orangnya Sudah Punya motivasi Mau masuk Islam duluan Baru ketemu dengan Nabi Jadi dia pada ke Mekah Sambil haji itu ya Hajinya orang Jahiliyah Itu sambil nyari-nyari Muhammad itu dimana Begitu ketemu Malu dia Muhammad gitu kan Assalamualaikum 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 Pada langsung begitu Beda sama orang Mekah Kalau orang Mekah itu Diajakin bukali-kali Nabi sampai ngemis-ngemis Gitu ya Istilahnya Pada gak mau masuk Islam Juga Nah orang Madinah Begitu ketemu Nabi Langsung masuk Islam Tau gak kenapa Gara-garanya Orang Madinah itu Disana Datang orang Yahudi Yang bilang Nanti disini ada Nabi nih Gitu Jadi mereka sudah ter Apa Bahasa kitanya Sudah ter Terprovokasi Terdokrin gitu ya Ada Nabi Ada Nabi Mereka cari ke Mekah Dan ketika udah masuk Islam Mereka bilang Ya Rasulullah Hijrah aja ke Madinah Kita udah siap Gitu loh 12 kabilah Besar itu Kepala sukunya Bayat Bayatul Aqobah pertama Bayatul Aqobah kedua Diam-diam di Mekah Itu kan Jadi Kita udah punya basis Dan Nabi mendapatkan Semua kebutuhan dakwah Yang tidak didapati di Mekah Di Mekah Gak ada dukungan masa Masanya ada Tapi Bilal Yang begitu-begitu Susah kan Nah di Madinah Wah itu orang kaya Orang pembesar Dan sebagainya Gak dapet Di Mekah Gak dapet basis Dukungan penguasa Karena biar bagian orang Dukungan penguasa ini penting Karena kalau diuber-uber mulu Dakwah diuber-uber Kapan jadinya Gitu kan Di Madinah Penguasanya Malah Nabi Muhammad Gitu kan Jadi Madinah lah Yang paling layak Untuk Istilahnya Jadi Hijrah Itu kira-kira seperti itu Ya Tidak 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 Tidak